Apa yang terjadi seseorang bisa membenci perbedaan agama, ini apa yang terjadi? Ya karena dia tidak paham tentang agamanya sendiri, itu kebodohan. Atau yang kedua, dia tahu bahwa agama mengatur kebebasan untuk kita beragama dan beribadah sesuai dengan keyakinan kita. Tapi nafsu itu membuat dia ngerasa, karena gue mayoritas di sini, lo harus ikut aturan main gue. Oke lo gak apa-apa beragama beda dengan gue, tapi lo harus ikut aturan main agama gue. Berarti power play dong. Benar. Kekuatan. Benar. Kekuatan entah relasi kuasa sebagai pemerintah atau aparat, atau relasi kuasa sebagai mayoritas, itu kan tumpang tinggi. Berarti kekuatan kan? Iya kekuatan. Padahal agama mengajarkan tentang kelembutan. Karena itu agama dalam Al-Quran, Islam, sering mengkritik yang banyak. Aksarohum layak kilun, aksarohum layak lamun. Kebanyakan kalian itu gak menggunakan akalnya. Karena kenapa? Karena akalnya sudah tertutupi oleh ego, bahwa gue mau ngomong apa aja, orang pasti nurut kok. Karena gue mayoritas. Dan itu sebenarnya ilmu yang penting juga bagi kita Omdet. Kita kan juga dengan popularitas, mic ini kan jadi fitnah. Omdet mau ngomong apa aja, kayaknya orang iya-iya aja deh. Gue mau ngomong apa aja, kayaknya iya-iya aja deh. Tapi kita yang mengontrol diri kita. Artinya kekuatan. Ini sama seperti sesuatu yang kuat menindas yang lemah gitu kan. Iya. Atau sesuatu yang kuat bisa menyebarkan kebaikan gitu kan. Iya. Karena didengarkan orang. Iya. Karena jadi contoh gitu kan intinya kan. Iya. Karena kalau soal beribadahnya, itu jelas kok tidak ada paksaan dalam agama. La'ikrohafiddin. Setiap orang bebas menjalankan ibadahnya masing-masing. Bahkan dalam Al-Quran, Omdet, dalam surat hajj ayat ke-40 tuh. Yang melindungi gereja, biara, dan tentunya masjid, itu Tuhan. Tuhan yang kata Tuhan, kalau bukan karena aku yang melindungi dari keganasan masing-masing dari kalian, maka semua rumah ibadah itu hancur. Sehingga orang yang menjaga rumah ibadah, umat beragama lain, berarti dia menjaga agamanya sebagai kepanjangan tangan Tuhan sebagai seorang muslim. Makanya kalau kita jaga gereja ketika Natal, itu sebenarnya kita bukan menjaga gereja, tapi menjalankan agama kita, sekaligus melindungi agama kita dari oknum-oknum yang mau mencelakakan gereja orang lain atas nama agama. Karena yang jelek nanti agama kita. Terima kasih telah menonton!